Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Shiba Inu lagi nih cuy Oke jadi ada news dan perkembangan apa sih manis Shiba Inu Nanti bakal dibahas semua di video ini Jadi pastikan kalian tonton sampai habis oke Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel So gak usah kelaman langsung kita kepoin Jadi so Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di coin market cap ya Jadi terlihat banget Shiba Inu ya mengalami pertumbuhan tipis banget Sebesar 0,53% Dan saat ini berada di level 0,0001 teman-teman ya Setelah kemarin Shiba Inu berada di level 0,0009 teman-teman Dan untuk volume transaksi 24 jamnya Disini terlihat banget ya Ada penurunan yang cukup besar teman-teman ya Sebesar 41,21% cuy ya Nah dan untuk chat all dari Shiba Inu teman-teman ya Tetap aja teman-teman ya Shiba Inu tuh satwe di area 0,001 untuk saat ini teman-teman Memang area 0,001 ini ya Seperti yang sudah dijelaskan di video-video di sebelumnya ya Ini area support yang cukup kuat ya Karena Shiba Inu tuh tertahan di area 0,01 itu berbulan-bulan cuy Nah lalu ada infonya siapa sih mengenai Shiba Inu Langsung kita kepoin Oke yang pertama disini diikutip dari Bitcoinis.com ya Dimana pembayaran si Bond List sekarang tersedia untuk Amazon dan Netflix teman-teman ya Oke jadi sebelumnya teman-teman ya Kita tahu Shiba Inu tuh sudah bekerja sama dengan Friend Connection Finance ya Atau FTV teman-teman ya Nah FTV ini adalah protokol pembayaran DeFi teman-teman ya Yang diluncurkan tahun lalu Dan sudah bekerja sama atau berkolaborasi dengan Shiba Inu Dan dia baru-baru ini telah mengumumkan ya Untuk memegang kartu Visa sekarang itu dapat membayar di platform e-commerce teratas yang bernama Amazon Dan platform streaming Netflix teman-teman Nah karena token trifecta atau Shiba Inu dan List ini sudah berkolaborasi ya Atau bermitra dengan FCFPai ini teman-teman ya Hal itu memungkinkan Shiba Inu dan List teman-teman ya Bisa digunakan untuk belanja di e-commerce Amazon Serta bisa digunakan untuk pembayaran platform streaming Netflix ini cuy ya Jadi luar biasa banget ya Karena terintegrasi dengan FCFPai ini teman-teman ya Oke berikutnya dia dikutip dari TheCryptoBasic.com Dimana disini top well holding ya 15T ya Shiba Inu hanya menambahkan 96 miliar SHIB ya 322 B ya Atau miliar dalam seminggu C Oke Jadi memang dari dulu teman-teman ya Dika Shiba Inu mengalami penurunan Pasti banyak well itu menanti di bawah teman-teman ya Untuk men-serok SHIB sebanyak-banyaknya Jadi bisa dibilang teman-teman ya Buat kalian para Shiba Army nih Yang mengikuti Shiba Army Dari awal ya Sebelum Shiba Army menyentuh ATH-nya di 1 rupiah lebih Kalian tuh sudah pasti tahu Gerak-gerik well seperti ini cuy ya Disini dijelaskan Paus Shiba Inu terbesar ketujuh ya Mengumpulkan 96.74 miliar Shiba Inu Dalam kurun waktu 24 jam saja cuy ya Dan 322 miliar dalam seminggu terakhir cuy Jadi Paus mulai mengakumulasi kemampuan SHIB-nya lagi teman-teman Dan disini untuk laporan esterscan.io teman-teman ya Dia itu melaporkan transaksi besar pembelian well ini ya Yang membeli 96 miliar Shiba Inu cuy ya Jadi ini bukti transaksinya oke Nah sejak pada 13 Oktober kemarin ya Inventorship yang berkantong tebal katanya teman-teman ya Telah menambahkan Shiba Inu ya Sebesar 332 miliar Shiba Inu teman-teman ya Senilai 3,1 juta USD cuy Dan pada 13 Oktober juga teman-teman ya Pemegang teratas merauk 131 miliar Shiba Inu ya Yang bernilai 1,3 juta USD Dan transaksi 131 miliar ini teman-teman ya Ini terjadi dalam satu transaksi kuat katanya teman-teman ya Yang senilai 1,37 juta USD cuy Jadi intinya dari semua transaksi ini teman-teman ya Balik lagi seperti tadi ya Well itu memanfaatkan momen penurunan harga SHIB untuk menyerok sebanyak mungkin Dan ini sudah didinfokan di video diri sebelumnya teman-teman Jadi well itu sepertinya sudah memiliki target nantinya teman-teman ya Ketika mungkin nih ya suatu saat Shiba Inu bisa mencapai di atas 1 rupiah bahkan 2 rupiah cuy Kita juga nggak tahu teman-teman ya Nah ini juga sebenarnya mengingatkan para investor retail ya Ketika kalian sudah profit ya Kalian paling nggak take profit lah teman-teman ya 50% atau berapa persen gitu teman-teman ya Jangan sampai kalian serakah teman-teman Kalau kalian sudah profit nantinya yang di masa bullrun teman-teman ya Kalau kalian nggak take profit misalkan dari beberapa persen aset kalian teman-teman ya Ketika nantinya well sudah take profit teman-teman ya Yang didi takut kalian itu menyesal lagi gitu ya Kenapa nggak take profit teman-teman Jadi intinya jangan sampai tamak teman-teman Karena di Shiba Inu ini teman-teman ya Pause itu bermain cukup banyak banget cuy Oke Jadi persiapkan mental kalian untuk nantinya masa bullrun tiba cuy Nah disini teman-teman didikuti dari akun twitter wellstate teman-teman ya Dimana 500 pause ETH teratas sedang meringkuk nih teman-teman Nah oke yang berikutnya didikuti dari thecryptobasic.com lagi ya Dimana Shiba Inu sekarang dapat dibeli dengan 100 mata uang fiat plus teman-teman Oke jadi disini ada ase exchange dan Shiba Inu teman-teman ya Oke jadi disini dijelaskan teman-teman ya Crypto exchange yang dimaksud ini yaitu berbasis di Taiwan teman-teman ya Katanya dia itu saat ini mendukung Shiba Inu teman-teman Namun kalau menurut diri pribadi teman-teman ya Ini nggak mendukung Shiba Inu secara langsung teman-teman Namun melalui pihak ketiga teman-teman ya Oke jadi beberapa bulan yang lalu teman-teman ya Shiba Inu itu sudah berkolaborasi dengan yang namanya pertukaran Simplek teman-teman ya Dimana Simplek itu adalah sebuah perusahaan fintech berliensi EMI teman-teman Yang menyediakan solusi pemprosesan pembayaran untuk pedagang online teman-teman Nah berhubung Shiba Inu itu sudah berkolaborasi dengan Simplek Nah kali ini Simplek itu berkolaborasi atau bekerjasama dengan ase exchange teman-teman ya Yang berbasis di Taiwan teman-teman ya Nah karena kerjasama tersebut hal ini tuh memungkinkan teman-teman Shiba Inu itu dapat dibeli dengan 100 mata uang fiat flus ya Dari platform ase exchange ini teman-teman ya Karena sudah berkolaborasi dengan Simplek teman-teman Nah oke teman-teman ya yang berikutnya ini mengenai Shibarium teman-teman ya Di video diri sebelumnya diri juga sudah membahas mengenai Shibarium teman-teman ya Yang kita sampai saat ini nggak tahu nih kapan segera dirilis gitu teman-teman ya Ya mudah-mudahan sih kuartal 4 tahun ini cuy Namun untuk kendalanya ya kenapa Shibarium itu nggak dirilis-dirilis ya Kalian bisa cek video di sebelumnya teman-teman ya Itu kemungkinan kendalanya itu teman-teman Nah pada 15 jam yang lalu disini gosip-sip nih teman-teman ya Dia itu men-tweet katanya sitosiku sama Permainan mengizinkan kita untuk menguji Shibarium Seperti blockchain yang berfungsi untuk memiliki permainan yang kompleks untuk diuji bukan Jadi sekarang setelah gamenya keluar kita bisa mulai menguji teman-teman Ini sesuai kutipan sitosiku sama di minggu-minggu yang lalu teman-teman ya Sebenarnya ya nantinya untuk saat ini Shibarium itu katanya masih diuji teman-teman Tapi kita nggak tahu teman-teman ada permasalahan internal apa yang menyebabkan Shibarium itu bisa lama gitu ya Peluncurannya teman-teman Apa mungkin di video di sebelumnya ya jawabannya ya Kalian bisa tuliskan beberapa kalian di kolom komentar Nah pada 13 jam yang lalu gosip-sip tuh juga men-tweet nih Saya sedang mengerjakan deck Shih Tzu ya Saya katanya Saya memutuskan untuk mengubahnya semampu saya Jangan lupa untuk bermain dan berlatih ya Setelah versi Shibarium itu diluncurkan Anda dapat memperoleh penghasilan dengan menyewa Shiboshi Dan mendapatkan treat ya Atau jika Anda memiliki Shiboshi Sewakan milik Anda kepada orang lain atau hasilkan dengan bermain Oke jadi disini intinya teman-teman ya Menurut si gosip-sip teman-teman ya Sebisa mungkin kalian tuh saat ini tuh Bermain dan berlatih di game Shiba Inu teman-teman ya Karena menurut si gosip-sip ya Setelah nantinya Shibarium ini diluncurkan teman-teman ya Kalian tuh dapat memperoleh penghasilan Dengan menyewa Shiboshi di game Shiba Eternity ini teman-teman ya Dan kalian bisa mendapatkan hadiah reward yang berbentuk token treat teman-teman Dan misalkan nih kalian tuh sudah memiliki NFT Shiboshi nih ya Kalian tuh bisa menyewakannya teman-teman ya Dan maka kalian tuh akan mendapatkan pendapatan dari penyewaan NFT tersebut teman-teman Dan gak hanya itu teman-teman ya Kalian tuh juga bisa menggunakan Shiboshi tersebut ya Untuk bermain dan kalian bisa mendapatkan penghasilan Atau istilahnya gameplay to earn gitu teman-teman ya Karena memang bocorannya sih nantinya ke depannya ya Game Shiba Inu tuh ada P2E-nya teman-teman Oke yang terakhir disini dikutip dari gosip-sip teman-teman ya Dimana disini ini tidak pernah menjadi tua Untuk melihat adopsi Shib luar biasa di satu toko kecil AS teman-teman ya Dimana kita lihat disini teman-teman ya Si gosip-sip itu men-share sebuah foto atau gambar teman-teman Dimana disini kita lihat teman-teman ya Kita tuh bisa membeli atau men-sell Shiba Inu teman-teman ya Di alat ini teman-teman ya Di sebuah toko kecil katanya teman-teman Yang berada di ASCW Oke Jadi terlihat banget ya disini tuh Shiba Inu makin kesini juga Makin diadopsi global ya Meskipun harganya sekarang ini makin turun teman-teman ya Karena kita juga melihat dari Sentimen global yang belum memungkinkan untuk market itu bulis teman-teman ya Serta dipicu lagi Mau ada nuklir-nukliran itu teman-teman ya Aduh jadi makin kacau aja ya untuk ekonomi global ya Jadi dirasa ketika nanti ekonomi global sudah membaik teman-teman ya Dan masa buluran tiba ya Itu adalah momen-momen Banyak para investor itu meraup keuntungan yang cukup besar cuy Oke So jadi itu tadi teman-teman ya Sedikit update-an news mengenai Shiba Inu Lalu bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Oke Namun tetap disini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi Di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya Atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing disini Jadi hanya memberikan informasi yang diditahu untuk kalian semua Oke Mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini Jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman Karena setelah subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan melakukan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!